Finlandia dan Sweden yang dilaporkan telah resmi mendaftarkan untuk bergabung dalam keanggotaan NATO. Pemerintah kedua negara pun memberikan dukungan penuh terkait pendaftaran menjadi anggota NATO tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kini dikabarkan harus bersiap menghadapi skenario terburuk jika kedua negara Nordic itu benar diterima. Diketahui sebelumnya, Putin menentang keinginan Finlandia dan Sweden bergabung dengan organisasi yang disebut terkuat di dunia itu. Terlebih, kedua negara tetangga Rusia itu selama ini menerapkan prinsip non-blok dan kini malah berubah pikiran. Bahkan, Putin sempat memberikan ancaman nuklir kepada Finlandia dan Sweden. Ancaman itu dilontarkan setelah kedua negara yang awalnya netral tersebut memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Namun, kini Vladimir Putin tampaknya berubah dalam menyikapi tindakan yang dilakukan Finlandia dan Sweden. Meski begitu, kelompok barat menilai Putin saat ini tengah menghadapi skenario mimpi buruk setelah Finlandia dan Sweden secara resmi mendaftar ke anggotaan NATO. Pasalnya, jika nantinya kedua negara Nordic itu resmi menjadi anggota NATO, dapat dilihat kekuatan NATO akan bertambah 1 juta tentara. Dorongan keanggotaan itu dapat mewakili ekspansi NATO yang paling signifikan dalam beberapa dekade. Kemudian, NATO bisa menggandakan perbatasannya dengan Rusia meskipun mendapat peringatan Putin bahwa hal itu dapat memicu tanggapan dari Moskow. Finlandia dan Sweden dilaporkan resmi mengajukan pendaftaran untuk bergabung dalam keanggotaan NATO pada Rabu 18 Mei 2022 kemarin. Dilaporkan, Parlemen Finlandia memberikan suara sangat mendukung ketentang keanggotaan Finlandia di NATO. Dukungan yang sama juga terjadi di Sweden. Mayoritas legislator Sweden mendukung pendaftaran Sweden menjadi anggota NATO. Dukungan tersebut termasuk dari Partai Sosial Demokrat yang berkuasa yang selama beberapa dekade menentang langkah tersebut. Finlandia dan Sweden resmi mendaftar menjadi anggota NATO setelah pertemuan para menteri luar negeri NATO di Berlin. Namun diketahui pula, aplikasi tersebut mendapat perlawanan dari salah satu anggota NATO, yakni Turki. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!